Terima kasih telah menonton Dua orang berkuda Memacu kudanya dengan gerakan yang tetap dan mantap Tidak terlalu lambar Tidak pula terlalu kencang Sebuah bendera berukuran sedang Berwarna putih tampak berkibar di tangan salah seorang penunggangnya Laju mereka mengarah ke tenggara Memasuki daerah preinokor Begitu langkah kaki kuda-kuda mereka memasuki wilayah pelabuhan Tali kekang kuda Ditarik untuk memperlambat lajunya Kini kuda-kuda mereka berderap pelan Memasuki wilayah yang telah dikuasai pasukan Majapahit Kedatangan mereka Menarik perhatian prajurit yang tengah berjaga Dengan sigap Sepuluh prajurit segera bergerak menghadang Kedatangan dua orang itu Dua penunggang kuda Yang baru datang segera menghentikan laju kudanya Kami utusan yang mulia Raja Kamboja Raja Dharma Raja Diraja Mohon menghadap kepada yang mulia Panglima Majapahit Salah seorang dari mereka Berteriak dengan bahasa Sansekerta Sepuluh prajurit Majapahit yang menghadang kedatangan mereka Segera paham Dua orang prajurit Kamboja Yang baru datang adalah Duta Raja Kamboja Segera salah seorang prajurit Majapahit berteriak Turun dari kuda kalian Dua duta Kamboja itu Segera turun dari kudanya masing-masing Kuda-kuda itu segera disambut Oleh dua prajurit Majapahit dan dibawa menepi Ikuti kami Perintah salah seorang prajurit Majapahit Dua duta Kamboja itu Segera berjalan mengikuti empat orang prajurit Yang bergerak terlebih dulu Diam-diam Keduanya mengamati keadaan pelabuhan yang beberapa hari telah dikuasai pasukan Jawa Beberapa bangunan Termasuk sejumlah gudang Milik perwakilan bangsa asing Ludes jadi arang Ruang petugas pelabuhan Juga rata dengan tanah Hanya menyisakan kumpulan debu kehitam-hitaman Dan beberapa kayu yang berserakan dengan warna yang menghitam Pelabuhan Prainokor hampir seluruhnya di bumi hanguskan prajurit Majapahit Hanya tersisa beberapa bangunan Yang digunakan untuk tempat tinggal sementara Para prajurit Jawa Dekat dengan dermaga Masih tersisa bekas-bekas darah Sisa pertempuran lima hari yang lalu Walaupun tampaknya sudah dibersihkan Dengan siraman air laut Namun di beberapa tempat Bekas-bekas darah yang telah mengering itu Masih juga terlihat di tanah Bau anjir tercium ketika dua duta kamboja itu Melewati tempat tersebut Tak ada lagi mayat di sana Mungkin mayat prajurit kamboja Yang beberapa hari lalu Dibinasakan pasukan Majapahit Telah dibakar bersamaan dengan pembumi hangusan pelabuhan Lalu abu jenazah mereka dibuang ke lautan Di sana Agak jauh dari bibir pantai Tampak berlabuh tujuh jung Satu besar dan enam berukuran lebih kecil Benar juga kabar yang terdengar Tidak semua pasukan Majapahit Turun ke darat Sepanjang perjalanan Tampak prajurit-prajurit Majapahit yang berjaga-jaga Mereka mengawasi dua duta yang berjalan Dengan kawalan empat orang prajurit itu Setelah melewati sisa-sisa bangunan Yang telah menjadi arang Dua duta kamboja itu Dibawa menuju sebuah bangunan bekas ruang Beacukai Ada beberapa prajurit yang menjaga ruangan itu Melihat kedatangan dua prajurit kamboja Yang salah satu dari mereka Membawa bendera putih Mereka sudah bisa memperkirakan Bahwa prajurit yang baru datang ini Adalah duta raja Salah satu dari empat orang prajurit Yang mengawal segera memberikan laporan Kepada kepala pengawal ruangan itu Keduanya bercakap-cakap sejenak Lantas Keempat prajurit yang mengawal dua duta kamboja Segera bergerak kembali ke pos semula Kini dua duta kamboja itu Diserahkan kepada prajurit yang menjaga ruang bekas Beacukai Ikuti saya Kepala pengawal ruangan memberi perintah Duta kamboja itu Segera berjalan mengikuti kepala pengawal ruangan Memasuki pintu yang tampaknya sudah rusak parah Disana Di dalam ruangan Terdapat dua lelaki dengan perawakan yang besar Dengan pakaian yang lebih mewah Menunjukkan bahwa merekalah Pemimpin pasukan tempur Majapahit Kasinggian dawuh Kanceng Hamba membawa dua duta Dari Raja Kamboja Kepala pasukan pengawal ruangan itu Menyembah dan memberikan laporan Dua orang itu Yang tak lain adalah Arya Banyak Lempur Dan Arya Gajah Parah Segera melayangkan pandangan Kepada tiga orang yang baru memasuki ruangan Bawa mereka kemari Perintah Arya Gajah Parah Kepala pengawal ruangan Memberikan sembah Dan langsung mempersilahkan Dua duta kamboja Untuk berjalan ke tengah ruangan Dua prajurit kamboja itu Memberikan sembah taksim Dan langsung bergerak masuk Sesampainya di tengah ruangan Mereka segera duduk bersila Arya Gajah Parah Dan Arya Banyak Lempur Berdiri dan memperhatikan mereka Arya Gajah Parah Memberi isyarat dengan tangan kanannya Agar dua duta itu Segera mengutarakan pesan dari Raja Kamboja Yang sudah lima hari ditunggu-tunggu Dua duta kamboja itu Kembali memberikan sembah Ampun beribu ampun Tuan Hamba berdua datang kemari Ditunjuk sebagai duta Oleh presuris Kamboja Raja Dharma Raja Diraja Untuk menyampaikan jawaban Atas dua duta yang Tuan kirim ke kota Raja Beberapa hari yang lalu Arya Gajah Parah menganggu Apa jawaban Raja kalian Salah seorang buta Kamboja Segera mengulurkan segulung kertas Cina Dengan kedua tangannya Ke arah Arya Gajah Parah Arya Gajah Parah Segera menerima kertas yang tergulung rapi itu Tanpa membuang waktu Dibukanya gulungan kertas Cina Yang baru saja diterimanya Dia membaca seluruh aksara Yang tertoreh di sana Selesai membaca semua pesan Dari Raja Kamboja Dia langsung menggulung kembali Kertas tersebut Kini ditatapnya Dua duta Kamboja Yang masih duduk bersila Yang tengah menantikan tanggapan Atau pesan lanjutan darinya Sudah aku baca Dan sudah aku pahami jawaban Raja kalian Jika memang Raja kalian ingin mengadakan Kesepakatan dengan kami Kami akan menerimanya dengan senang hati Aku akan segera menarik mundur Seluruh pasukan Majapahit Dari daratan Kamboja Sesuai persyaratan yang diajukan Raja kalian Aku akan menunggu janji Raja kalian hingga besok Begitu seluruh orang yang kami cari Telah diserahkan kepada kami Secepatnya kami akan meninggalkan Kamboja Dua duta Kamboja itu Memberikan sembah Tapi Sampaikan kepada Raja kalian Jika janji dan kesepakatan ini diingkari Kami tak segan-segan Akan membumi hanguskan ibu kota Kamboja Kembali dua orang duta Kamboja itu Memberikan sembah Nah Sekarang pulanglah Sampaikan pesanku secara lisan Terima kasih atas kebaikan hati Tuhan menerima kami Segera pesan Tuhan akan kami sampaikan kepada Bersiris Kami mohon diri Arya gajah para memberikan isyarat kepada dua duta itu Untuk meninggalkan ruangan Sekali lagi Mereka memberikan sembah sebelum undur diri Keluar dari ruangan Keduanya segera dikawal oleh empat prajurit lain Mereka diantar menuju ke depan Tempat mereka tiba pertama kalinya Sesampainya di sana Kuda-kuda mereka kembali diserahkan Tanpa menunggu waktu lebih lama Keduanya segera mengebrak kuda masing-masing Dan bergerak cepat meninggalkan prainokor Sepeninggal dua duta tadi Arya gajah para Dan Arya banyak lempur Segera memberikan perintah Kepada beberapa kepala prasukan Untuk bersiap-siap meninggalkan daratan Perintah itu disambut dengan segera Kesibukan pun terjadi Prajurit Majapahit Yang telah bertahan selama lima hari Kini tampak sibuk berkemas Untuk meninggalkan daratan Beberapa di antara mereka Di perintah untuk menaikkan meriam dan manjanik Yang sudah diturunkan ke darat Beberapa hari yang lalu Biruk pikuk terjadi Pasukan Majapahit sudah bersiap menuju Jung Tampak beberapa prajurit Tengah menebarkan beras kuning Ketanah bekas pertempuran Ini kepercayaan orang Majapahit Dengan menebarkan beras kuning Arwah prajurit Kamboja Yang tewas Diharapkan bisa menemukan ketenangan Di alam selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!